sahabat nabi itu ada yang masuk surga dengan tersenyum namanya Noaiman dia masuk surga dengan tersenyum bahkan Noaiman itu masih mampu membuat Nabi tertawa ketika dia sudah berada di yang gubur dan Nabi itu kalau ketemu Noaiman pasti tersenyum contoh begini saat ketika Noaiman tahu Nabi itu bersedih ini namanya Noaiman itu ahli homerobus sukanya minum alkohol iya 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 dan hebatnya apa kalau dia mau minum dikatakan Nabi supaya langsung dihukum oke ini sebelum kita lanjutkan soal itu ya rasa harbat itu bahwa yang melarang Noaiman di asal kamu ahli masyarakat sukanya minum pemabuk dan sebagainya dipilih sama Nabi kamu jangan melarang Noaiman karena di dalam hatinya masih mencinta Allah dan Rasulnya lalu pemabuk ini jadikan saya dasar kenapa saya mengobain anak kelop malam dan sebagainya kemudian nama satu ketika Nabi Muhammad itu sedih nah Noaiman tahu Nabi itu sukanya makan daging kambing dia beli kambing dua jadikan ke penjual kambing aku beli kambingnya buah dong nah begitu dikasih kambing Noaiman bilang kamu antar sendiri uangnya mana nanti Nabi yang bayar boleh kerja bisa dipreng 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 ini katanya kambing dibawa ke rumahnya Nabi ketemu Nabi Nabi ini hadiah-hadiah kambing dari siapa dari Noaiman begitu mendengar nama Noaiman Nabi langsung senyum begitu kambing dikasih penjualnya tidak pergi ditandai sama Nabi kok kamu gak pergi belum dibayar Nabi bener ini hadiah dari Noaiman Nabi yang bayar Nabi ini ternyata bro orang yang sangat disantai oleh Nabi satu ketika jika cerita dia mati ini Noaiman Nabi yang berkenan memandikan jasadnya Noaiman dan jas kulit yang pernah disentuh sama Nabi itu haram masuk neraka bro dia di kafani kemudian disolatkan dimakamkan sama Nabi sendiri begitu dimakamkan seluruh sahabat suruh pulang kanji Nabi menunggu Noaiman di atas kubur kenapa? Nabi pengen memastikan Noaiman bisa menjawab pertanyaan mengkarnakir malaikat alam kubur karena salah satu mujizat api Muhammad itu mampu mendengarkan dialog kubur begitu pergi ditanya nih, ini menarik ini ditanya begitu malaikat datang, ini kan malaikat mengkarnakir wajahnya sangat mengerikan sangat mengerikan aslamu alaika iya ala jana, hebatnya apa? malaikat mengatakan keselamatan bagi Noaiman calon penghuni surga langsung bro langsung bro, nanti kalau di dalam kubur aslamu alaika iya ala jana, waduh gila itu kemudian ditanya sesuai dengan tanya jawabnya ya, di HP nih di HP ya man robbu kasih apa Tuhanmu? dijawab sama Noaiman Allah, Tuhanku adalah Allah pertanyaan kedua, man Nabi, ini Nabi mendengarkan dari atas Nabi begitu mendengar jawaban Noaiman Nabi tersenyum kemudian apa? ditanya yang kedua man Nabi, Nabi siapa? apa jawaban Noaiman? apa? pertanyaan lu gak salah man Nabi siapa? man Nabi siapa? apa jawaban Noaiman? apa itu? jangan keras-keras, orangnya masih di atas man dengar jawaban itu Nabi tersenyum bro artinya apa coba? gulionnya orang zaman Nabi itu sampai seperti itu iya 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 kan Nabi itu bercanda oh bercanda sahabat Nabi itu ada yang masuk surga dengan tersenyum namanya Noaiman dia masuk surga dengan tersenyum bahkan Noaiman itu masih mampu membuat Nabi tertawa ketika dia sudah berada di liang gubur jadi kemudian Terima kasih.